Pemurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem kembali mengeluarkan tiga nama rekomendasi bagi calon kepala daerah atau CAKADA pada pemilihan kepala daerah 2024. Tiga rekomendasi nama berasal dari Kabupaten Lingga, Kabupaten Kutai Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara. Surat rekomendasi diserahkan langsung oleh Sekretaris Badan Pemendangan Pemilu atau BAPILU DPP Partai Nasdem Wili Aditya di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Senin 11 Juni 2024. Rekomendasi diberikan untuk calon kepala daerah atau calon Bupati Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Amnizar, lalu calon Bupati Kabupaten Kutai Barat, Sahadi, dan calon Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang juga menjabat sebagai Gubernur Inkamben, Zainal Arifin Paliwang. Sekretaris BAPILU Partai Nasdem Wili Aditya menyatakan rekomendasi diberikan kepada tiga nama tersebut karena telah melalui pertimbangan dan melihat performa dari data survei. Bakal Cakada dianggap mampu memenangkan pilkada di daerahnya masing-masing. Melihat perform yang sejauh ini setelah membaca data-data survei, tentu kita kemudian setelah pleno memutuskan untuk mendukung beliau, dan tadi sudah ketemu juga dengan Ketua Umum, dan Ketua Umum memberikan beberapa pesan bagaimana komitmen untuk memajukan daerah pembangunan, untuk bagaimana ruang-ruang publiknya, tentang bagaimana hak-hak dasar publik. Ketum tadi memberikan banyak perspektif, itu yang kemudian kita putuskan hari ini untuk diserahkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.